Jaksa penutup umum mengaku kelelahan menjalani sidang kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabara. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikhar Hajar, yang dialami jaksa tersebut merupakan hal wajar. Sebab, sidang dilakukan secara maraton agar putusan dapat dikeluarkan sebelum masa tahanan para terdakwa habis. Fikhar pun menilai perlu ada penambahan jaksa guna mengantisipasi keluhan serupa. Menurut Fikhar, kejaksaan agung harus lebih memperhatikan pendistribusian jumlah jaksa secara lebih merata berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Sebelumnya, jaksa penutup umum dan tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo mengusulkan untuk melanjutkan persidangan di awal 2023. Pasalnya, beberapa jaksa sudah mulai tumbang hingga harus suntik vitamin untuk menjaga kesehatan mereka. Usulan itu disampaikan kepada Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Ijin Bapak, apa namanya, jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton Pak, kami pun jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga Pak. Tiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga vitamin jara-jara ini. Jika diperkenankan Pak, ini kan mengingat juga ada rekan-rekan kami juga yang harus natalan, apa setiap macam. Kalau diperkenankan di Tunda Januari, tanggal 2 Pak, tanggal 1, seperti itu Pak Pak. Tanggal 1 nggak bisa. Tanggal 2. Tanggal 3 ya? Mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 nggak apa-apa ya, Muda. Jika diperkenankan, saya usulkan tanggal 3. Terima kasih atas usulan dari penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Majelis berpendapat bahwa bidang ini kembali pada asasnya, peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula selasa yang akan datang tanggal 27. Terima kasih telah menonton!